musik jadi ini sedikit dokumentasi kita di perjalanan menuju ke hotel kita start dari Cianjur itu sekitar 2 jam lebih karena waktu itu diputer gak boleh lewat wallpaster untuk yang di luar plat D nah kita tuh sengaja nyari hotelnya yang deket sama gedung sate biar lebih deket kemana-mana meskipun kita sebenarnya gak menep cuma istirahat sejenak sebelum lanjut lagi perjalanan pulang ke Jogja nah hotelnya tuh strategis banget gitu ya karena depan-depannya sama gedung sate terus untuk ke lapangan gas ibu tuh cuma turun ke bawah terus jalan doang gitu sampai hotelnya nah ini untuk kamarnya ya jadi waktu itu kita pesennya yang twin karena yang twin itu udah kosong standar sih isinya kayak gini ya keuangannya cukup bersih ini jendela ngarah yang ke sebelah jadi kita dapet kamarnya yang di samping gitu gedung sate ini sebelumnya kita samping telekom nih itu gak sibuk kelihatan kan lapangannya gak sibuk kita dapetnya yang disini videonya ya lumayan sih kita gak nyeri view banget sih ini kamarnya dalamnya cukup nyamat lanjut kita ke toiletnya ini dia toiletnya kayak gini ya bersih lumayan showernya jelas erang ya cukup bersih udah dua handuk ada lantunya ada biasa ya untuk toiletnya dapet pada ini ini jadi kita cuma beneran cuma sebentar banget disini jadi kita gak sempet video detail ya untuk hotelnya kita buru-buru check out nah jadi check out kita langsung balik kita sebenarnya dapet serapan sih tapi gak peras manan ya kalau disini dapet rice box gitu lumayan besar sih nasi goreng ada ayam terus sama apa namanya kare dok cuman aku gak sempet foto ya nah ini untuk pemandangan depannya ya ini tangga darurat kita lagi nungguin liftnya nih halo itu udah di lift mau check out siap 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 check out ini ya tentunya kita harus punya aplikasi peduli lindungi ya teman-teman kalau yang mau travel yang gini vaksin ya gak usah abis ini kita langsung berangkat ke yogja halo kakak halo anak aku sih belum 5 tahun jadi belum di vaksin ya tapi tetap boleh kita harus langsung ke parkiran kita taruh-taruh barang ini dia parkirannya lumayan sih kalau di belakang bisa ya ngebantu banget ya kita untuk nyeri tempatnya gitu membantu dari kita mulai kesen 2 ke 3 nah tanah semuanya bagus pelayanannya ini harganya 200 berapa ya kok ya gak nyampe 2 setengah deh waktu itu ini tuh bulan Februari 2022 ya teman-teman tapi baru sempet upload sekarang nih di dalam sini lagi penuh banget sih lagi banyak wisatawan dari luar kalau aku lihat sih flatnya oh kakak udah di dalam Sumatera kok di dalam sih mungkin juga mereka lebih jauh di daya teman-teman tadaa kak kita dulu ya ini dia kan segitu aja ya guys video dari kita kalau ada yang mau tanya ketik di kolom komentar ya jangan lupa subscribe dan salam sehat selalu tetap patuhi protokol kesehatan pakai master jaga jarak sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya bye bye